Hai teman-teman, JARM Media Kembali berjumpa dengan saya, Joshua Pibril Kemanalu Selamat tidak berjumpa, teman-teman Dan saya berharap teman-teman tetap sehat dan tetap semangat Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dan di video kali ini kita membahas tentang setting atau pengaturan dari kamera Nikon D3200 Yang biasa saya gunakan untuk menangkap pekerjaan saya sebagai seorang fotografer Dan saya disclaimer dulu buat teman-teman bahwa Setting ini bisa teman-teman ikuti Dan mungkin tidak terlalu jauh atau terlalu berbeda dengan seri 3000, seri 5000, atau 7000 Teman-teman bisa mencontoh atau mengikuti pengaturan dari saya Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, mari tonton video ini sampai habis Oke teman-teman, sebelum kita mengatur menu Teman-teman bisa menekan tombol minus yang disertai tanda tanya Untuk melihat keterangan dari setiap menu Ini sangat membantu kita melihat informasi dari setiap menu Kemudian kita masuk ke dalam menu pemotretan Teman-teman bisa melihat pilihan menunya disini Yang pertama kita pilih pengaturan picture controlnya Menu ini berlaku saat kita mengatur output foto kita menggunakan JPEG Karena jika hanya menggunakan RAW Teman-teman bisa abaikan menu ini Disini saya menggunakan yang standar Karena warnanya lebih seimbang Jadi nantinya jika saya tambahkan saturasinya di aplikasi atau software editing Seperti Lightroom Warnanya tidak terlalu over Kemudian masuk dalam kualitas gambar Nah disini saya pilih RAW plus JPEG Karena saya nantinya bisa memiliki opsi dalam kebutuhan hasil foto yang maksimal Nah jika post produksi kita tidak harus memakan banyak waktu Hanya butuh edit tipis-tipis saja Ada file JPEG yang diandalkan Tapi jika ingin hasil produksi fotonya lebih maksimal Teman-teman bisa menggunakan file RAW atau mentah Meskipun kita perlu tambahan dana untuk membeli memori yang ukurannya cukup besar Karena dengan menampung JPEG atau dan plus RAW Memakan banyak memori yang besar Ukuran gambar yang cukup besar juga Dan untuk menu ukuran gambar Ini berlaku saat teman-teman memilih kualitas gambar hanya JPEG saja Disini ada 3 pilihan ukuran Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan Saya biasanya menggunakan yang L atau large Resolusinya dengan 24MP Kemudian kita masuk dalam menu keseimbangan putih atau white balance nya Nah disini saya pilih auto saja Karena di Nikon D3200 ini belum ada fitur white balance Kelvin Yang teman-teman bisa sesuaikan angka white balance nya dengan baik Kemudian kita masuk ke sensitivitas ISO nya Ya disini saya memilih off untuk kontrol sensitivitas ISO otomatis Karena saya menggunakan mode manual Tapi jika teman-teman ingin menggunakan fitur ini Saya sarankan atur sensitivitas maksimumnya di antara 800-800 Jumlah ISO di atas itu memunculkan noise yang terlalu banyak Dan untuk kecepatan rana minimumnya bisa pilih otomatis Untuk menu aktif di lightning Pilih on jika diaktifkan fitur ini Bahasa lainnya seperti mode HDR atau dynamic range pada hasil foto Masuk ke menu kontrol distorsi otomatis Menu ini aktif jika menggunakan lensa dengan focal length yang bervariasi Tapi menu ini mati jika kita menggunakan lensa fix yang tidak menimbulkan efek distorsi pada hasil foto Dan untuk spasi warna saya pilih sRGB Kemudian untuk reduksi noise saya pilih off Karena saya lebih suka mengurangi noise pada gambar Saya menggunakan aplikasi eksternal seperti Adobe Lightroom daripada sistem kameranya sendiri Dan kemudian kita masuk ke dalam mode area AF atau autofocus Di sini teman-teman bisa atur juga nanti di live view display Kamera saat proses pemotretan atau pengambilan video berlangsung Disesuaikan dengan kebutuhan foto dan video teman-teman Nah kita masuk ke dalam menu illuminator bantuan AF terpasang Fitur ini membantu kamera saat mencari fokus dalam keadaan low light atau gelap Teman-teman tinggal tekan tombol shutter setengah dan lampu ini akan menyala Lampunya akan menyala dan mengunci fokus Teman-teman bisa lihat lampunya diantara selah-selah lensa dan grip kamera Untuk menu pengukuran saya pilih pengukuran matrix Karena pengukuran ini biasa digunakan dalam berbagai jenis pemotretan Kemudian kita masuk ke menu pengaturan film Untuk kecepatan bingkai saya pilih 1080p 25fps Dan untuk buat video slow motion saya pilih 720p 50fps Kualitas film pilih high Microphone pilih auto dan yang paling penting agar teman-teman bisa mengatur exposure di live view displaynya Di kamera ini pilih on untuk mengaturan film manual Dan sekarang kita ada di pilihan menu yang terakhir dari menu pemotretan Yaitu kontrol untuk lampu kilat terpasang Di sini ada pilihannya Ada mode TTL Yaitu kamera yang otomatis menentukan kekuatan cahaya internal Dan mode manual yaitu kita sendiri yang mengaturkan kekuatan cahayanya Dari yang terendah yaitu 1 per 32 sampai yang paling kuat Cahayanya 1 per 2 dan penuh Dan kita masuk ke menu persiapan Nah kita lompat langsung ke kecerahan monitor Di menu ini teman-teman bisa mengatur kecerahan live view display kamera sesuai kebutuhan Kemudian lanjut ke format tampilan informasi Di sini teman-teman bisa sesuaikan tampilan layar sesuai selera Mau yang tema klasik atau grafik Dan dengan pilihan warna yang bervariasi Kemudian di tampilan info otomatis pilih on Jika diaktifkan menu ini akan menampilkan informasi eksposur di vfinder Saat tombol shutter ditekan setengah Lanjut ke menu bersihkan sensor gambar Teman-teman di sini bisa memilih Biarkan sistem untuk membersihkan sensor kamera secara otomatis saat memulai itu mematikan kamera Atau teman-teman melakukannya secara manual saat kita pilih bersihkan sekarang Masih lanjutan dari menu bersihkan sensor gambar Menu kunci cermin untuk dibersihkan yaitu kamera menaikkan cermin pentamirror Sehingga kita bisa membersihkan sensor menggunakan alat swipe sensor Jika sensor sudah kotor atau berjamur Dan kita masuk ke menu video Saya pribadi memilih PAL Karena sistem lampu di Indonesia masih menggunakan PAL Sehingga mengurangi terjadinya efek flicker pada video Untuk HDMI biarkan seperti pengaturan default Dan lanjut ke reduksi kerlip Baik PAL ataupun NTSC yang teman-teman pilih Tetap pilih reduksi kerlip di 50Hz Karena sistem lampu di Indonesia yang menggunakan PAL Untuk hujan waktu Teman-teman pilih pastinya Bangkok atau Jakarta Terus lompat ke daylight Saving time Pilih on Lanjut ke pilihan bahasa Mau Indonesia atau Inggris Atau teman-teman menguasai banyak bahasa Tinggal diatur sesuai kebutuhan Untuk komentar gambar ini tidak terlalu penting Saya pilih off Dan rotasi gambar Pilih on Kemudian foto referensi pengapusan debu gambar Kita skip Dan pewaktu otomatis ada 3 pilihan yang disediakan Sistem Dan ada pilihan custom Teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan Atau bisa contoh punya saya Menempuh waktu otomatis ini berlaku Saat kita pilih mode foto dengan timer Dan ada jumlah bidikan Saya jarang menggunakan fitur ini saat bekerja Tapi jika teman-teman buka usaha self studio Fitur ini sangat membantu Atau bahkan saat teman-teman ingin foto diri teman-teman sendiri Tanpa bantuan orang lain Lanjut ke durasi aktif kendali jarak jauh Menu ini juga termasuk fitur yang canggih Teman-teman bisa beli remote wireless Khusus kamera berhubungan dengan menu sebelumnya Yaitu pemoto otomatis Masuk ke menu beep Ini menu untuk mengatur kekuatan suara shutter Saat mengunci objek foto Saya pilih high Kemudian ke menu jendela jangkauan Saya pilih on Karena fitur ini membantu mengatur fokus Saat menggunakan mode manual pada lensa Kemudian masuk ke urutan nomor file Pilih on Dan Nah ini kita masuk ke menu tombol Ada 3 tombol pilihan di bodi kamera ini Ada tombol FN AEL Atau AFL Yaitu kepanjangan auto exposure lock Atau auto focus lock Dan tombol pelepas rana Atau tombol shutter Untuk detailnya membutuhkan waktu Dan nanti saya akan bahas di video berikutnya Teman-teman bisa langsung lihat settingan punya saya Kemudian di menu kunci pelepas slot kosong Saya pilih lock Untuk tanggal pencetakan saya pilih tanggal dan waktu Agar keterangan dari gambar yang saya ambil lebih diakui originalitasnya Dan saya menampilkan Exif data dari foto yang diambil Tapi untuk mode raw Keterangan ini tidak muncul teman-teman Tapi nanti di exif data Kalau kita pilih a light room Akan muncul Dan folder penyimpanan saya pilih D3200 GPS Pewaktu siaga saya pilih on Dan juga di bawahnya saya pilih on Meski saya rasa fitur ini tidak terlalu bermanfaat Di kamera Nikon D3200 Dan lanjut di versi firmware Tidak ada yang perlu disetting Terima kasih buat teman-teman Jaring media yang sudah menonton video ini Like jika teman-teman suka Dan subscribe saya Jika teman-teman ingin lebih tahu Atau lebih jauh Tentang kamera Tentang fotografi Ataupun dalam pembuatan konten yang lainnya Terima kasih buat teman-teman Dan salam sehat Sampai berjumpa kembali